Wacana pendirian pos pertempuran di jatang tersebut pertama kali disampaikan Direktur Materi Debat BPN Sudirman Said. Mantan Menteri ESDM era Jokowi ini menjelaskan bahwa pos pemenangan akan didirikan di jatang pada Januari 2019 mendatang. Ketua DPC Partai Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno mengaku sudah mendengar tentang wacana tersebut. Namun demikian dia hanya bertugas memberikan tempat sementara seluruh proses ada di tangan DPP. Ardianto menambahkan Prabowo Sandi menginginkan pos pemenangan ada di Jawa Tengah agar bisa merebut suara masyarakat di barometer pemenangan pemilu tersebut. Saya lalu kepada DPC memang sudah mendengar wacana tersebut. Namun prosesnya sejauh pernah itu masih ada di tangan DPP. Jadi saya masih hanya memberikan semacam tempat. Nantinya kalau di mana ditujuk, campur selagi panik desain, akan mendorong dan akan melanggai banyak. Kalau sejauh ini mungkin sudah ada beberapa tempat yang mungkin bisa diusulkan untuk menjadi lokasi Pak? Ya kalau untuk lokasi, DPC Solo tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan adalah dari DPP di mana DPP sudah mempunyai tim-tim ahli. Jawa Tengah sendiri selama ini ketahui sebagai basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Bahkan gubernur yang memerintah di Jawa Tengah merupakan kader PDIP. Tidak hanya itu, rival Prabowo dalam pilpres mendatang Joko Widodo juga berasal dari Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadiru Diatmo saat dihubungi via telepon mengaku tidak khawatir dengan rencana tersebut. Menurutnya keberadaan pos pertempuran tersebut tidak akan mengurangi suara untuk Jokowi Ma'ruf Amin.